Hai teman-teman ini ya untuk cara kalau mau memberikan lagu di YouTube studio cuman kita buka YouTube studionya di web atau browser jadi penampilannya bisa pilih yang desktop seperti ini ya penampilan desktopnya atau juga bisa diganti lihat di laptop ya atau komputer nah ini kalau udah di channel dashboard langsung kita pilih ke yang video ya ini diklik yang bagian video ini nah nanti kalau kita belum yakin untuk di upload videonya videonya kita settingnya di private dulu jangan langsung di public ya setting di private dulu jadi bisa kita edit-edit di YouTube studionya YouTube studio yang dibukanya di browser seperti ini lalu kita klik di bagian judul video kita klik di bagian pensil nah udah masuk di bagian pensil kita masuk ke bagian editor ini ya bagian editor ini ada di ini saya perbesar saya perbesar di sebelah kiri ya di sebelah kiri ada urutannya pensil analitik atau editor nah ini yang bagian editor kita klik nah ini karena channel yang ini video videonya masih baru saya belum banyak mengedit di YouTube studionya ini pasti kalau untuk awal akan ada tampilan seperti ini ya edit and apply elements on a timeline ini kita klik get started kita klik get started ini lagunya masih bisa diubah-ubah ya karena ini lagunya lagu dari bawaan saya udah ada lagu bawaan jadi saya biarkan tapi kalau mau diubah atau mau ditambahkan disini perhatikan ini ini juga videonya masih bisa di trim ya atau dipotong masih bisa di di blur kalau ada bagian-bagian yang mau di blur yang kadang-kadang kita kelupaan gitu upload video tapi ada bagian-bagian yang belum di blur ini bisa ditambahkan ya di blur tapi ini sekarang yang mau kita bahas adalah yang audionya ya ini bagian audio kita klik tanda tambah nah otomatis ini nanti akan diberikan pilihan untuk lagu-lagunya seperti ini ya lagu-lagu dari pihak YouTube otomatis ini yang free copyright ya karena YouTube sendiri udah menyediakan lagu-lagu yang memang sudah free copyright ya kita perhatikan ini eh durasi videonya berapa lama kita sesuaikan cari lagu yang durasinya mirip-mirip lah atau teman-teman juga bisa pilih lagunya yang mana nanti tinggal di klik aja di klik di bagian di bagian ini ya yang ada ada pilihan gambar kayak audionya ini ya bisa dipilih di salah satu ini ya kalau udah dipilih misalnya ini saya kecilkan dulu kadang-kadang suaranya keras ya misal contoh ini kalau kita mau mendengarkan lagunya seperti apa kita kliknya yang bagian sini otomatis ada lagunya seperti ini ya nanti kalau kita mau add atau kita tambahkan ke video kita kita klik yang di bagian ininya ya ini kalau udah diganti maaf ini kalau kalau kita udah diganti ini nih ya kita ada tulisan nih you're free to use this audio track in any of your videos including videos that you monetize jadi lagu-lagunya atau musiknya ini benar-benar free dari pihak YouTube sendiri no attribution is required jadi kita nggak ada pembagian revenue atau apa-apa karena emang free YouTube make credit the artist and link the audio library from your video jadi YouTube akan memberikan kreditnya dengan menuliskan di videonya paling bawah biasanya di deskripsi itu kelihatannya you may not make available distribute or perform the music files from this library separately from videos or other content into which you have incorporated this music file jadi ini lagu-lagu yang di sini karena emang milik YouTube ya jadi harus berhubungan dengan YouTube nya jadi hanya tergabung dari video yang sudah kita kasih musiknya tapi nggak bisa dipisah jadi diambil lagunya aja itu nggak bisa seperti itu nanti barusan kita klik dan nah sesudah kita klik dan barusan kita klik save ya kita klik save ini karena saya nggak diganti saya nggak nggak ganti ya tapi teman-teman bisa nanti kliknya di bagian save sesudah lagunya masuk nanti otomatis lagu yang ini misalnya nanti akan tertulis disini seperti itu ya teman-teman bisa dicoba terima kasih like comment and share juga subscribe jika tulisan subscribe nya masih merah Terima kasih selamat menikmati